Intro Hai guys, I'm back with my channel Linda Ariesta Video aku kali ini mengenai Sopi Haul Perlengkapan Nail Art Nah, kalian udah tau kan nail art itu apa? Sekarang aku akan perlihatkan ke kalian Barang-barang apa aja yang aku beli di Sopi Perlengkapan nail art ini cocok banget Untuk kamu bagi penyuka nail art Atau yang kalian baru akan belajar nail art Untuk itu langsung aja ya Let's keep on watching Inilah perlengkapan nail art yang aku beli di Sopi Maaf ya guys, sebelumnya Kalau perlengkapan nail art ini Aku udah unboxing terlebih dahulu Karena aku akan mengecek Apakah produknya itu bagus Atau gak ada yang pecah Atau gak ada yang rusak Karena aku belinya dari Sopi yang luar negeri Nah, sekarang aku akan bahas ya Satu persatu produk nail art ini Produk pertama yang aku beli Vinimei Magic Remover Gel Police Aku membelinya di toko Avril888.id Dengan harga Rp 43.000 Fungsinya dari Magic Remover ini Yaitu untuk menghapus Kutek-kutek yang berbahan dasarnya dari gel Kalian tahu kan Kalau yang bahan dasarnya gel itu Susah banget untuk menghapusnya Kebetulan aku udah coba produk ini Satu kali dan hasilnya bagus Jadi caranya itu Kalian tinggal tempel Magic Remover ini Di kutek yang bergel Kemudian Diamkan selama kurang lebih Satu sampai tiga menit aja Lalu hapus pakai Tisu atau pakai kapas Langsung deh keangkat Jadinya mudah banget Untuk membersihkan Magic Remover pakai ini Menggunakan kutek yang gel Sekarang aku akan coba ya Isinya seperti apa Nah ini isinya Warnanya biru seperti ini ya guys Nanti kalian tinggal tempel aja Di kuku kalian Kebetulan Untuk beratnya 15 mili Makanya menurut aku Penting banget loh Kalau kalian menggunakan kutek yang gel Memiliki Magic Remover seperti ini Karena Ngebersihnya jadi dengan Cara yang simple Produk yang kedua Aku membeli Nail fake Atau kuku palsu Kuku palsu ini Sengaja aku membeli Yang warna putih ya Karena Kalau warnanya putih Itu warnanya netral Jadi aku mudah Untuk memix Berbagai macam Warna kuteknya Aku membelinya Dengan harga Rp 7.931 Di toko parit Fungsi dari kuku palsu ini Pertama Kuku palsunya Bisa sebagai contoh Jika kalian Ingin menggunakan kutek Kalian pengen coba dulu nih Warnanya bagus gak Di kuku kalian Bisa kalian gunakan Kuku palsu ini Untuk mencobanya Yang kedua Kalian juga Bisa mempergunakan Kuku palsu ini Dipakai ke kuku kalian Kemudian kalian lem Dan kalian bisa Padupadankan Dengan warna-warna kutek Dan Hiasannya Sensorisnya Di kuku ini Bisa kalian Pergunakan Untuk Kalian pergi hangout Atau jalan-jalan Jadi kuku kalian juga Indah kan Dilihatnya Jadi bisa Mempergunakan Kita buat Nail art Dengan kuku palsu Ini Produk yang ketiga Aku membeli Pencampur Warna kutek Bentuknya Seperti bintang ini Harganya Rp 55.427 Di toko Huisu.id Sebenernya Di toko tersebut Banyak ya Bentuknya Gak cuma yang bintang ini aja Tapi ada bentuk Seperti kerang Bentuk love Nah jadi ada Berbagai macam bentuk Dan pilihan warna Kalian bisa pilih aja disitu Fungsinya Adalah Untuk Mencampur Warna-warna kutek Misalkan Kalian pengen dicampur Antara warna Putih Dengan merah Untuk mendapatkan Hasil warna pink Nah bisa dicampur Di alat ini Ini depannya Agak Sedikit glossy Belakangnya Juga glossy Tapi di pinggirannya Ada kasar-kasarnya Jadi kalian bisa Taruh warna-warnanya Yang kalian ingin campur Disini Jadi memudahkan Pengaplikasiannya Dan kalau kalian Sudah selesai pakai Kalian tinggal hapus aja Jadi lebih mudah Bahannya Terbuat dari Bahan Archilic Jadi Kalian Gak usah takut Jika kutek kalian Sulit untuk dihapus Di Archilic ini Kalian bisa Coba membelinya ya Produk yang keempat Aku membeli Buffer Buffer ini Untuk Mengkilatkan kuku Sekarang aku Coba buka dulu ya Buffer ini Harganya Rp 8.450 Di toko Aquasonic Ini buffernya Gak seperti Buffer yang biasa ya Kalau kalian belum tahu Buffer itu apa sih Buffer itu Untuk mengkilatkan Kuku Biasanya untuk Perlatan Medikur Pedikur ya Biasanya selalu ada buffer Untuk mengkilatkan Kuku kita Baru nanti Di nail art Setelah Kita Medikur Pedikur Karena kita harus Bersih kukunya dulu Kukunya dia pasti bersih Baru Gunakan nail artnya Di sini Buffernya Terbuat dari kaca Pertama kali aku Lihat juga Kok aneh ya Kok baru nget Kalau buffer dari kaca nih Nah Ini kacanya Tampak yang Kasar Sama seperti Buffer yang manual Sama Ini sisi yang kasarnya Yang sebelah sini Sisi yang Halusnya Dan aku udah Coba Buffer ini Sekitar Dua kali Dan hasilnya itu Bagus banget loh guys Jadi hasilnya tuh Kukunya mengkilat Kayak buffer biasa Cuma kalau buffer biasa Nilatinya agak lebih lama Kalau menggunakan buffer yang kaca ini Bisa mengkilatkannya Itu bisa lebih cepat Waktunya gitu Jadi menurut aku Lebih mudah Dan lebih efektif Waktunya Karena waktunya lebih efisien banget ya Karena lebih cepat Untuk mengkilatkan Kuku Aku Kalian boleh coba juga loh Buffer ini Dan ini rekomen banget nih Dari aku Karena nih Mengkilat banget hasilnya Yang bentuknya kaca Seperti ini Kalian bisa coba ya Produk yang kelima Aku membeli Medikur Pedikur Professional Shed Nah ini dia Produknya ya Sebenernya Ada lima macam Indikatornya Ini yang pertama Kemudian yang empat lainnya Ada disini Dengan harga Rp29.640 Di toko Justbuying.id Menurut aku Ini harganya bisa Terjangkau ya Jika dibandingkan Dengan Brand-brand Atau Produk yang lainnya Fungsinya ini Disini aku menggunakan Baterai ya Baterainya ada Dua buah Yang ukuran A2 Yang ini fungsinya Untuk Mendril Kuku Atau yang Indikator-indikator Lainnya Itu bisa untuk Buffer Untuk Meratakan polis Maupun Yang ngedril Seperti ini Dan untuk Memperbaiki Kutikula juga bisa Misalkan Kalau kita lagi Medikur-pedikur Kan suka tuh Kita Kutikulanya pada keluar Pada ngerata Nah untuk Meratakannya Menggunakan Alat Medikur-pedikur Set Seperti ini Nah jadi Kuku kalian Jadi lebih halus Dan Lebih Bersih Menggunakan Alat Satu set Ini Produk yang ke-6 Aku membeli Lem gel Transparan Untuk Mengelem Aksesoris Yang akan Aku tempelkan Di kuku Harganya Rp10.032 Di toko Full Power Full Power New ID Ini lemnya Transparan banget Jadi Aku Sengaja Belum buka ya Karena Nanti akan kering Kalau gak langsung Aku gunakan Lem ini berfungsi Banget loh Untuk Mengelem Menempelkan Aksesoris Yang di kuku-kuku Aku Karena kalau Gak ada lem ini Sangat sulit sekali Untuk menempelkan Aksesorisnya Produk yang ke-7 Aku membeli Satu set Untuk Aksesoris Nail Art Renaissance Bentuknya Seperti Yang 3 dimensi Ini ya Ada yang berbentuk Bunga Manik-manik Ada yang Brink-brink Jadi udah satu set Jadi bisa Ditempelkan Di kuku Aku Dengan Lem yang tadi Udah aku jelaskan Kalau gak ada lem ini Maka gak akan Bisa menempelkan Manik-manik Ini Harganya Rp20.064 Di toko Providence.id Kalian bisa coba ya Untuk Nail Art Menggunakan Yang 3 dimensi Satu set ini Produk ke-8 Yang aku beli Untuk perlengkapan Nail Art Yaitu Sequin Yang 1.440 Buah Ada 12 Grid Yang berbentuk Diamant Seperti ini Harganya Rp42.864 Di toko Wismar One Dot ID Ini salah satu Alternatif juga Selain Yang Untuk Aksesori Nail Art Yang Tadi Ini bagus Juga Bentuk-bentuk Diamantnya Ada 12 Macem Pilihan Karena Kalau yang Di bawah Sini Berwarna Silver Ada 6 Macem Ukuran Kemudian Yang Atasnya Bentuk Diamantnya Sequin Berwarna Telangi Jadi Satu Buah Warna Warni Dan Ini ada 6 Ukuran Dan Untuk Casenya Sendiri Tempatnya Ini Udah Ada Nomor Nomor Jadi Kalian Tinggal Ambil Sesuaikan Dengan Nomor Urut Jadi Kalian Tidak Salah Ketika Untuk Memasangkan Atau Mengaplikasikan Ke Kuku Kalian Produk Produk Yang Kesembilan Aku Membeli Batu Renaissance Beds Gem Untuk Aksesori Snell Art Dengan Harga Rp27.360 Dan Yang Satu Lagi Bubuk Sequine Aku Membelinya Dengan Harga Rp21.000 Rp490 Ini Produk Yang Kesembilan Dan Kedua Barang Ini Aku Membelinya Di Toko Yang Sama Yaitu Toko MelinMall.id Bubuk Sequine Ini Ada Berbagai Macam Bentuknya Jadi Ada Bentuknya Love Ada Bentuknya Bintang Dan Berbagai Macam Warna Ada Rose Gold Ada Warna Warni Ada Pink Dan Ada Putih Untuk Batunya Juga Sama Ini Batunya Memang Dominasi Warna Merah Cuma Disini Satu set Jadinya Sudah ada Untuk Pinggirannya Untuk Tengahnya Itu Sudah Komplit Banget Batu Batunya Disini Ada Manik Manik Dan Ada Bubuk Untuk Nail Art Nail Sudah Ada Kedua Macam Ini Merupakan Alternatif Lain Untuk Acessories Nail Art Yang Tadi Kan Aku Sudah Sebutin Satu Set Yang Bentuknya Bunga Bunga Tadi Kalau Ini Bentuknya Seperti Batu Dan Ini Bentuknya Sequine Jadi Ada Alternatif Lain Untuk Acessories Nail Art Jadi Kalian Boleh Coba Produk Yang Kesepuluh Aku Membeli Untuk Acessories Nail Art Juga Yaitu Dotting Pen Nail Art Tools Dengan Harga Rp79.800 Di Toko Newlife 8.id Fungsinya Untuk Acessories Di Hiasan Kutek Kuku Jadi Kalian Tinggal Buka Aja Pen Kemudian Teken Tombolnya Lalu Kalian Gunakan Di Kuku Kalian Ini Akan Menempel Jika Kalian Menggunakan Kutek Yang Masih Agak Basah Atau Kalian Juga Bisa Menggunakan Lem Seperti Aku Sudah Tunjukkan Tadi Kemudian Tinggal Di Aplikasikan Aja Di Kuku Kalian Jadi Lebih Mudah Dan Simple Jadi Nggak Perlu Menggunakan Doting Pen Yang Lainnya Karena Disini Doting Pen Langsung Keluar Butiran Yang Manik Maniknya Disini Mungkin Tidak Terlalu Lihat Jelas Di Kamera Tetapi Aslinya Bagus Banget Dan Butir Terlihat Sekali Dan Mereka Menjual Ada Tiga Macem Pilihan Warna Aku Memilih Warna Putih Tapi Warna Lainnya Ada Warna Hitam Dan Warna Gold Jadi Bagus Banget Loh Buat Kalian Aplikasikan Di Kuku Kalian Simple Dan Mudah Penggunaannya Produk Yang Kesebelas Aku Membeli UV LED Nail Lamp Atau Lampu Untuk Pengering Warna Kutek Nah Biasanya Kutek Itu Kan Ada Dua Macem Tuh Ada Kutek Yang Biasa Maupun Kutek Yang Gel Nah Untuk Mengiringkannya Biar Lebih Cepet Bisa Menggunakan Alat UV LED Yang Portable Ini Kebetulan Aku Sebelumnya Belum Ngecas Alatnya Jadinya Aku Sambil Dicas Nah Disini Di Alat ini Ada Tulisannya 60 Detik Kemudian Juga Ada 90 Detik Dan Ada 120 Detik Kenapa Waktunya Berbeda-beda Karena Biasanya Kan Kutek Itu Beda-beda Keringnya Kalau kutek Biasa Bisa Lebih Cepet Keringnya Tapi Kalau Misalkan Kutek Yang Gel Lebih Lama Keringnya Bisa Pake 90 Detik Atau 120 Detik Nah Ini Ada Tiga Macem Pilihan Dan Ini Menggunakan Alatnya Sensor Tangan Contohnya Gini Kalau Tangannya Kalian Masukkan Dia Akan LED Menyala Seperti Ini Nah Kalian Tinggal Teken Tombol Yang Atasnya Yang Pilihan 60 Detik 90 Detik Maupun Yang 120 Detik Tadi Nah Nanti Setelah Didiamkan 60 Detik Misalkan Ini Nanti Akan Mati Sendiri Lampunya Bahwa Kalian Sudah Selesai Untuk Pengeringannya Dan Kuteknya Juga Langsung Kering Nah Ini Alatnya Seperti Ini Jadi Mudah Dan Praktis Jadi Kalian Tidak Usah Lagi Menggunakan Head Drier Untuk Mengeringkannya Atau Dicilupkan Dalam Batu Es Nah Biasanya Kan Kalau Kita Kalau Ketempat Nenel Art Suka Seperti Itu Jadi Dengan Alat Ini Bisa Kalian Mempermudah Untuk Kutek Kering Baik Bisa Digunakan Di Tangan Maupun Di Kaki Jadi Alat Yang Tangan Kaki Bisa Menggunakan Alat Ini Jadi Praktis Banget Kan Dengan Adanya Alat Ini Oh Ya Guys Ini Tampak Depannya Dan Kalau Aku Balik Ini Tampak Belakangnya Banyak Lampu 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 Yang LED Seperti Ini Ini Yang Ketika Kita Masukkan Tangan Tuh Jadinya Dia Hidup Ya Tuh Sensornya Seperti Itu Nah Kayak Gini Ya Alat Ya Guys Produk Yang Kedua Belas Aku Membeli Pendol Ting Untuk DIY Kenel Art Ini Alatnya Seperti Ini Di Ujung Bawahnya Seperti Berbahan Karet Di Atasnya Itu Berbentuk Seperti Ujung Besi Di Dalamnya Ini Ada Seperti Diamen Diamen Ada Beberapa Warna Di Sana Cuma Aku Milihnya Warna Pink Untuk Harganya Rp31 Rp9 Di Di Intoko Invisible Dot Id Bentuknya Seperti Ini Sekarang Aku Coba Pengaplikasian Misalkan Aku Cobanya Di Blink Blink Yang Tadi Udah Aku Beritahu Ke Kalian Jadi Dengan Menggunakan Ujung Ini Yang Berbahan Karet Dia Akan Menempel Coba Ya Sekarang Aku Coba Ini Tuh Menempel Kalian Bisa Lihat Jadi Untuk Mengambilnya Gampang Baru Ditempel Di Kuku Kalian Sebelumnya Dikasihkan dulu Kuku Kalian Baru Ditempel Seperti Ini Jadi Ini Memudahkan Untuk Mengambilnya Jadi Nggak Perlu Pakai Jepitan Atau Penjepit Untuk Nail art Tapi Pakai Ujung Ini Juga Udah Bisa Nah Dia Otomatis Akan Menempel Kayak Seperti Magnet Tapi Bukan Magnet Ini Bahannya Berbahan Karet Sedangkan Ujungnya Sekarang Aku Coba Ujungnya Ini Aku Coba Di Yang Untuk Aksesoris Lainnya Aku Akan Coba Mengambil Dari Tempat Yang Ini Nah Ketika Aku Ambil Langsung Menempel Nah Ini Berbentuk Bintang Bintang Kecil Yang Berwarna Pink Dan Berwarna Pink Fanta Pink Yang Muda Yang Tua Nah Ini Juga Menempel Jadinya Kalian Bisa Langsung Tempelkan Di Kuku Kalian Nah Jadi Bisa Memudahkan Pengaplikasiannya Baik Yang Kecil Ini Maupun Yang Tadi Ujungnya Yang Terbuat Dari Karet Ini Jadi Sangat Mudah Banget Kan Untuk Pengaplikasian Di Kuku Kalian Ini Penting Banget Dan Aku Rekomen Banget Barang Ini Untuk Kalian Produk Produk Yang Terakhir Aku Membeli Di Toko Yang Sama Yaitu Disly Prend Dot Id Ini Dia Barang Barang Yang Aku Beli Di Toko Tersebut Untuk Produknya Kalau Yang Ini Aku Membeli Archilic Nelpolis Rak Jadi Rak Ini Dengan Harga 126.667 Dan Ini Aku Memilih Yang 4 Tingkat Karena Pilihannya Itu Ada Berbagai Macem Ada Yang 2 Tingkat 3 4 5 Sampai 7 Tingkat Ini Gunanya Satu Baris Ini Muat Ukuran Kutek Yang Besar Itu 10 Kali 4 Tingkat Jadi 40 Kutek Jadi Hitungannya Dia Berdasarkan Tingginya Ini 1 Tingkat 10 Kutek Yang Ukurannya Besar Bukan Kutek Yang Mini Atau Yang Bisa Buat Travel Ya Bukan Seperti Itu Rak Ini Gunanya Yaitu Untuk Menaruh Atau Menyimpan Kutek Kutek Kalian Jadi Kutek Kalian Itu Enggak Bertebaran Dimana Mana Jadi Bisa Kalian Taruh Di Tempat Ini Nah Tempat Tingkatnya Seperti Ini Ketika Aku Membelinya Ini Belum Dirakit Jadi Aku Sampai Di Indonesia Ini Barangnya Aku Rakit Sendiri Tinggal Kalian Pasang Mur-mur Seperti Yang Disamping Ini Kiri Dan Kanannya Ini Ngebuatnya Mudah Karena Ada Petunjuknya Juga Disitu Tinggal Kalian Pasang Skrup Atau Murnya Yang Udah Disesuaikan Jadi Kalian Tinggal Merangkainya Aja Jadi Ini Archilic Nya Juga Memang Gak Begitu Tebal Tapi Cukup Kuat Untuk Kalian Gunakan Kutek Ditaruh Disini Karena Aku Udah Coba Naruh Kutek Beberapa Kutek Di Tempat Ini Dan Dia Cukup Kokoh Juga Saran Aku Bagi Kalian Suka Nail Art Memang Kalian Harus Punya Kotak Untuk Menaruh Kutek Kutek Kalian Supaya Kutek Kalian Lebih Tertata Dan Lebih Rapih Produk Berikutnya Yang aku Beli Di toko Yang sama Yaitu Satu set Pinset Nail Art Jadi Pinset Nail Art Ini Dia Fungsinya Untuk Mengambil Blink Atau Aksesoris Kuku Yang Seperti Ini Jadi Seperti Yang Tadi Tadi Kan Bentuknya Seperti Pen Doting Kalau Ini Seperti Pinset Untuk Mengambil Blink Blink Seperti Ini Cuma Disini Ada Satu Set Jadinya Macemnya Ini Ada Dua Bedanya Dimana Sih Di Ujung Ujung Pinset Ini Yang Satu Lurus Yang Satu Tancip Kalian Bisa Lihatkan Produknya Dan Harganya Rp 15.960 Satu Set Ini Nah Jadi Fungsinya Juga Banyak Nih Jadi Untuk Mengambil Blink Blink Yang Tadi Atau Bisa Dipergunakan Yang Lain Jadi Kalian Kalian Bisa Mencobanya Produk Selanjutnya Aku Membeli Nail Out Brows Bentuknya Seperti Ini Dengan Harga Rp 24.453 Jadi Bukan Cuma Makeup Aja Yang Punya Brows Nail Art Juga Ada Brows Seperti Ini Nah Ini Dia Barangnya Ya Sekarang Aku Akan Keluarin Dulu Ada 15 Buah Brows Seperti Ini Contohnya Kalau Yang Ujungnya Lancip Lancip Seperti Ini Ini Untuk Membuat Garis Seperti Ini Dia Agak Lebih Lancip Nah Ini Juga Seperti Ini Lancip Ini Buat Garis Di Ujung Ujung Kuku Atau Buat Garis Seperti Kalau Kita Menggambar Bendera Misalkan Itu Ada Garis Garis Nah Ini Bisa Menggunakan Yang Lancip Lancip Kalau Yang Lancip Lancip Seperti Ini Ketebalannya Juga Berbeda Beda Ada Yang Tebal Ada Yang Tipis Ada Yang Kecil Ada Yang Besar Jadi Untuk Membuat Ujung Ujung Atau Garis Tampilannya Berbeda Beda Di Tiap Gambarnya Kemudian Ada Juga Kuas Yang Melebar Seperti Ini Ini Kuas Yang Melebar Ini Juga Termasuk Kuas Yang Melebar Kuas Yang Melebar Ini Untuk Membersihkan Kuku Kita Jadi Sebelum Kita Nel R Kita Bersihkan Kuku Kita Menggunakan Brush Yang Yang Lainnya Misalkan Satu Jenis Lagi Ini Bentuknya Seperti Dot Seperti Ini Biasanya Aku Gunakan Bentuk Seperti Ini Untuk Membuat Titik Ketika Ada Gambar Titik Nah Bentuknya Seperti Ini Nanti Dari titik Tersebut Bisa Dikuraikan Lagi Gambar Bunga Segala Macem Bentuk Yang Titik Seperti Ini Jadi Ada Berbagai Macem Pilihan Brush Yang Berguna Untuk Kalian Membuat Nail Art Atau Menggambarnya Dengan Brush Yang Ini Produk Yang Terakhir Aku Membeli Nail Art Pen Holder Seperti Ini Warnanya Pink Yang Aku Pilih Kalau Disana Sih Sebenarnya Banyak Berbagai Macem Warna Dengan Harga 15.732 Rupiah Fungsi Untuk Art Plan Holder Ini Yaitu Ada 5 Grid Ada 5 Tingkat Fungsinya Untuk Menaruh Atau Menempatkan Browse Browse Atau Holder Nah Jadi Bisa Digunakan Seperti Ini Untuk Menaruh Satu Satu Jadi Ujung Ujung Tidak Berantakan Atau Tidak Kena Ke Ujung Yang Lain Seperti Ini Ini Posisinya Karena Aku Dirikan Ya Kalau Ditidurin Seperti Ini Jadinya Dia dapat Terpisah Antara Yang Satu Dengan Yang Lain Jadi Ketika Kalian Gunakan Untuk Menghias Atau Sedang Menggambar Mendekor Kuku Kalian Nah Disini Bisa Tempatkan Terlebih dahulu Sebelum Kalian Bersihkan Kalau Sudah Selesai Pakai Baru Dibersihkan Sebelumnya Ketika Kalian Ingin Mempergunakan Kembali Jadi Bisa Ditaruh Di Pen Holder Seperti Ini Jadi Lebih Praktis Dan Tidak Tercecer Brushnya Demikianlah Sopi Haul Perlengkapan Nail Art Dari Aku Semoga Dapat Memberikan Manfaat Dan Informasi Bagi Kalian Semua Yang Ingin Belajar Nail Art Jadi Kalau Kalian Ingin Belajar Nail Art Tidak Perlu Menggunakan Produk Yang Lebih Mahal Tetapi Bisa Cari Barang Barang Yang Harganya Lebih Terjangkau Seperti Yang Aku Beli Tadi Aku Memang Membelinya Dari Luar Negeri Dari Yang China Tetapi Bisa Lebih Murah Dapat Harganya Ketempat Aku Sampainya Agak Lama Sekitar Dua Minggu Malum Kalau Barang Dari Luar Itu Pasti Akan Proses Perjalanannya Lebih Jauh Dan Lebih Lama Sampai Indonesia Tapi Aku Mendapatkan Harganya Yang Bisa Lebih Terjangkau Kemudian Bagi Kalian Juga Yang Ingin Belajar Carlah Perlengkapan Perlengkapan Yang Mudah Kalian Aplikasikannya Seperti Barang Barang Yang Aku Udah Beritahukan Ke Kalian Tadi Kemudian Jika Kalian Suka Nail Art Di Luar Langkah Lebih Baiknya Ketika Masa Pandemi Seperti Ini Kalian Bisa Nail Art Di Rumah Kalian Masing Masing Karena Lebih Higienis Makanya Membeli Barang Barang Yang Tadi Supaya Kalian Punya Perlengkapannya Sendiri Yang Bisa Kalian Gunakan Di Rumah Kalian Jadi Kita Enggak Usah Menggunakan Perlengkapan Milik Orang Lain Kalau Kalian Ketempat Nail Art Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Comment Video Aku Yang Positif Dan Share Video Aku Kerekan Kalian Semua Dan Klik Gambar Loceng Sehingga Kalian Gak Ketinggalan Video Aku Berikutnya See you The next Video Thank you Bye Bye